Persebaya Surabaya mulai membentuk tim guna menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Dari total 27 pemain Bajol Ijo yang berlagak di Liga 2 musim lalu, 17 pemain diantaranya langsung dikat kontak dan menjadi bagian tim untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Ketujuh belas pemain yang telah dikontak oleh manajemen Bajol Ijo diantaranya Bek asal Papua Fandri Imbiri, Belandang Redi Irwan, Stryker Resadi Fauzi, Kapten Timnas U19 Rahmat Iryanto, dan pemain terbaik Liga 2 Irfan Jaya. Fandri Imbiri yang musim lalu menjadi adalan ini belakang, mengaku senang bisa kembali berseragam Persebaya. Kalau saya, saya senang karena bisa kembali berbaju Persebaya di tahun 2018 nanti. Dan mungkin di tahun 2018 nanti, saya mungkin ingin membuat yang terbaik lagi dari yang sekarang yang kita sudah jalani. Sementara itu, 10 dari 27 pemain yang tidak masuk ke skuad musim depan tetap mendapat kontrak dari Persebaya. Namun mereka akan dipinjamkan ke klub lain. Para pemain yang dipinjamkan ini mayoritas pemain muda dan membutuhkan pengalaman bertanding. Meski dipinjamkan ke klub lain, manajemen Persebaya akan menggaji dan membayar kontrak mereka. Ini juga yang kemarin sempat ramai. Ini ada bentuk baru yang mungkin tidak pernah, saya nggak tahu apakah seperti ini ada di tim lain. Tapi karena memang tujuan kita sekali lagi menambah minute play dan jam terbang, teman-teman. Jadi tujuannya adalah nanti kita pinjamkan, tapi yang membayar gajinya kita. Dan kontraknya masih di Persebaya. Tapi semua itu kita kembalikan ke teman-teman pemain. Apakah mereka setuju dengan program ini? Karena ya nggak semua mengerti maksud baik kita ini. Untuk saat ini seluruh pemain dan ofisial Persebaya Surabaya tengah diliburkan. Pemain akan berkumpul kembali dan menggelar latihan perdana pada tanggal 4 Januari mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.